Perempuan sama laki-laki pasti berbeda, jadi untuk laki-laki biasanya di bawah 80 cm lingkar pinggangnya, jadi bisa dicek buat teman-teman di rumah, terus kalau untuk perempuan di bawah 90 cm untuk lingkar pinggangnya. Terima kasih telah menonton! Hai sahabat kompas.com, kembali lagi di program Sehat Yuk bersama saya, Lucia Kusana. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang tampaknya menjadi masalah sejuta umat, termasuk saya juga, yaitu perut buncit. Nah, sahabat kompas.com, sayangnya mengurangi lemak di area perut ini memang nggak gampang. Bahkan meski kita sudah melakukan berbagai gerakan olahraga, sudah mengurangi porsi makan, tetap saja lemak di area perut tetap sulit untuk dihilangkan. Karena itu, pada hari ini saya sudah menghadirkan dua narasumber kita, keduanya adalah virtual coach dari aplikasi kesehatan Vita. Ya, ini ada Mbak Tiara, coach dalam bidang nutrisi, dan juga Mbak Prita dalam fitness ya, fitness training. Nah, Mbak tadi di pembukaan saya sudah menyebut tentang masalah perut buncit, lemak perut nih. Ini kayaknya problem saya juga, gitu. Boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya apa yang menyebabkan lemak di area perut ini menumpuk dan bandel gitu, nggak mau dihilangkan? Oke. Kalau misalnya dari segi nutrisi sih pastinya ya kalau kita ngomongin tentang lemak gitu, pasti penyebab utamanya adalah saat kita mengkonsumsi energi yang lebih banyak daripada yang kita busuhin gitu. Ditambah lagi, yang kita makan ini gizinya nggak seimbang, jadi bisa jadi lemaknya itu kebanyakan gitu. Tapi selain dari itu, karena yang namanya penumpukan lemak itu kan udah mix ya dari pola hidup gitu ya, dari kebiasaan kita. Kita juga harus aware sama kayak misalnya faktor stress kita gitu. Apakah stress kita itu bisa dikendalikan dengan baik atau nggak? Terus dari sisi lain ada juga olahraganya, apakah olahraganya rutin atau nggak gitu. Lalu yang terakhir istirahatnya nih, apakah tidurnya ini cukup atau nggak? Karena makan, tidur, olahraga dan juga tadi ya dari segi stress itu pun sangat berpengaruh ke lemak di perut terutama. Jadi terkait ya Mbak, ya semua hal pola hidup tadi dengan lemak. Nah kalau tadi dari segi dari seorang fitness trainer nih Mbak, kira-kira apa sih yang menyebabkan lemaknya di perut ini susah gitu untuk hilang? Biasanya itu terjadi ketika komposisi di tubuh kita itu, masa lemaknya masih tinggi dibandingkan dengan masa ototnya. Nah jadi ketika misalnya nih seorang udah olahraga nih tiap hari misalnya kardio terus, terus dia tidak menambahkan masa otot di tubuhnya sehingga masa lemaknya masih tinggi dan masa ototnya masih rendah gitu. Karena si otot itu dia meningkatkan metabolisme juga. Jadi ketika kita diem aja gitu, sebenarnya kita udah membakar kalori. Cuma ketika kita memiliki masa otot yang cukup, jadi apa ya, untuk si otot itu akan membakar kalori lebih banyak dari orang-orang yang tidak aktif biasanya seperti itu. Yang kedua sama halnya seperti dari, kita kan tidak bisa melihat dari satu sisi aja. Sepertinya ada dari tidur, dari stressnya gimana, terus dari pola olahraganya juga gitu. Apakah sudah terprogram atau enggak, atau olahraganya kayak random, mengambil dari mana-mana, itu bisa jadi, tidak bisa meningkatkan masa otot itu sendiri. Sekarang kalau kategori lemak perut yang termasuk berlebih itu berapa sih mbak ukurannya? Gimana cara kita ngukurnya? Jadi sebenarnya bisa kita cek dari lingkar pinggang. Jadi untuk perempuan, karena kan balik lagi ya, namanya penyebaran lemak di tubuh kan banyak banget yang mempengaruhi salah satunya, itu jenis kelamin gitu. Jadi perempuan sama laki-laki pasti berbeda. Jadi untuk laki-laki biasanya di bawah 80 cm lingkar pinggangnya, jadi bisa dicek buat teman-teman di rumah. Terus kalau untuk perempuan, di bawah 90 cm untuk lingkar pinggangnya. Oh itu yang masih kategori ideal ya? Iya, bener. Kalau sudah lebih dari itu mesti... Harus cek lagi nih gimana nih kebiasanya gitu. Dan itu bisa dicek pakai menteran biasa ya di rumah ya? Bisa, bisa, bisa. Itu sahabat komas.com, jadi kita bisa ngecek sendiri. Nah, tapi ada juga orang-orang yang sebenarnya secara berat badan nih ideal gitu masuk dalam, bahkan kurus. Tetapi ada lemak-lemak di bagian perut yang membuncit gitu. Itu disebut juga dengan obesitas sentral ya mbak ya? Nah itu kira-kira kenapa tuh mbak penyebabnya? Kalau kita ngomongin tentang lemak, memang kita nggak bisa nge-setting ya. Kayak kita makan kebanyakan, terus pengen lemaknya di mana sih gitu kesimpannya, kan kita pasti nggak bakal bisa nge-setting itu gitu. Nah, karena kita nggak bisa nge-setting itu, maka memang bisa terjadi di mana aja penumpukan lemak itu gitu. Cuma memang ada beberapa hal yang mempengaruhi, kayak tadi misalnya jenis kelamin, terus juga hormon, terus juga ada genetik, terus selain itu juga ada usia. Karena kan semakin bertambah umur, metabolismenya kan akan semakin lambat gitu ya. Apalagi kalau misalnya nggak ada dilatih tadi sama ototnya nggak dilatih, dia akan hilang. Jadi kecenderungan untuk adanya penumpukan lemak itu mau di perut terutama, itu pasti bakal lebih tinggi. Jadi memang perutnya termasuk sarang lemak ya mbak ya? Paling-paling banyak tuh kebanyakan kayaknya di perut gitu ya. Kalau dari mbak Prita sendiri, pernah nggak bakal ketemu misalnya klien atau apa yang dilatih yang memang dia tuh secara badan sudah ideal tapi perutnya buncit gitu? Pernah, aku pernah melatih runner kebutuhan kakak aku. Dia itu memang pengen ngecilin perut di bagian bawahnya gitu ya, flabby-nya gitu, dia abis resar. Jadi aku pengen ngecilin perut aku gitu. Cuma sebenarnya aktivitas dia tuh udah tinggi, udah runner, udah full maraton, 42 kilo gitu. Tapi memang dia jarang latihan beban. Jadi dia fokus dari larinya aja. Sebalik lagi lari itu kan skill. Yang di bawahnya itu stability atau ototnya itu harus dikuatkan otot-otot yang mendukung untuk lari seperti paha, paha depan, paha belakang. Selain itu juga bagaimana dia merotasi tubuhnya itu juga perlu dikuatin buat otot-otot rotasi tubuhnya. Itu tuh kalau di istilah olahraga kita tuh namanya skinny fat. Jadi dia kurus tapi perutnya buncit gitu. Nah untuk perempuan tuh seringnya sih banyakan di perut karena kan itu dekat sama organ reproduksi. Balik lagi lemak itu kan untuk membantu hormon kita tuh lebih baik. Misalnya kalau perempuan itu kan penumpukan lemaknya dekat reproduksi. Contohnya di payudara, di rahim. Jadi lengan pasti dia akan menyebar ke lengan, ke pinggul, ke paha. Jadi dia dekat sama organ reproduksi itu. Kalau pria biasanya di perut. Karena kan memang organ reproduksi kan di tengah itu. Jadi dia penumpukannya banyak kan di perut itu. Lebih seperti itu sih. Nah kalau bicara tentang lemak. Lemak itu kan bukan hanya satu jenis ya mbak ya. Nah lemak-lemak yang paling sering menyebabkan perut buncit tuh jenis lemak yang seperti apa mbak? Kalau buat kita ngomongin penyebaran lemak tadi ya. Yang pertama itu sebenarnya yang mungkin temen-temennya juga udah pada tau. Itu yang pertama lemak sukutan. Jadi lemak sukutan itu memang lemak yang tersebar di seluruh tubuh gitu ya. Bisa di mana aja. Sementara untuk yang di perut itu lebih namanya tuh visceral fat gitu. Visceral. Itu sih sebenarnya jadi yang paling banyak di visceral fat itu. Yang lebih berbahaya yang mana mbak? Sebenarnya kalau ngomongin lebih berbahaya. Kalau lebih ya pasti berbahaya ya. Untuk dimanapun. Cuma kalau di perut ini memang bisa jadi sign. Kalau kalian ini punya masalah penyakit generatif gitu. Karena di perut ini. Kan di perut itu tempatnya organ-organnya. Jadi karena kalau misalnya si lemaknya ini tertumpuk gitu di dalam perut. Dia akan menekan organ-organ lainnya. Sehingga bisa nge-trigger untuk adanya penyumbatan di arteri. Nah itu yang nantinya bakal jadi bahaya gitu. Misalnya buat penyakit hipertensi misalnya. Atau hal lainnya. Jadi bukan hanya sekedar masalah estetika juga ya mbak ya. Tapi dia bisa mengundang penyakit gitu ya sebenarnya. Misalnya kita suka googling tips-tips untuk mengurangi lemak. Terus ada juga yang banyak macam-macam deh tipsnya. Salah satunya misalnya konsumsi jeruk nipis sama kopi. Ada juga koyo yang ditempel untuk menghilangkan lemak. Itu sebenarnya mungkin gak sih mbak? Nah sebenarnya kan kalau kita ngomongin lemak ini karena kita gak bisa ngekontrol dia menumpuknya dimana dan itu juga hasil akumulasi dari pilaku yang mungkin kurang baik dalam waktu yang lama. Ya sama aja kebalikan juga. Kita juga gak bisa untuk menghilangin si lemak itu dengan waktu yang cepat. Karena kan itu proses juga kan pembentukan lemak itu gitu. Makanya memang sedihnya sih masih banyak orang ya yang memang mencari cara jitu gitu. Cara instan gitu ya. Untuk menghilangkan si perut di lemak ini gitu. Padahal sebenarnya gak ada sih kalau dari segi makanan gitu ya. Gak ada makanan yang instan atau yang ajaib gitu yang bisa menghilangkan lemak di perut dengan cepat. Tanpa kita mengubah si pola hidup atau pola kebiasaan kita tadi gitu. Jadi jeruk nipis gak jadi ya mbak ya? Kalau misalnya gak ada cuma minum jeruk nipis. Yang lainnya biasa aja sih gak bisa. Pake koyok-koyokan juga ya. Gak bisa ya. Sekarang kita boleh dijelaskan gak mbak Tiara? Pola makan yang dianjurkan gitu untuk mengurangi timbunan lemak. Kalau misalnya untuk timbunan lemak ini pasti yang pertama kita harus lakuin defisit kalori ya. Karena kan penumpukan lemak itu terjadi karena kita mengonsumsi energi yang biasanya kita kenal dengan satuan kalori. Lebih banyak gitu daripada yang kita butuhkan. Jadi yang pertama kita harus lakuin yang pasti defisit kalori. Terus yang kedua kita perbanyak lagi nih makan sayur misalnya, makan buah gitu ya. Karena kan apalagi masyarakat Indonesia kayaknya kebiasaan makan sayur sama buahnya masih kurang gitu ya. Jadi lebih dibiasain lagi karena serat yang ada di dalam sayur sama buah ini bagus banget untuk pencernaan kita gitu. Kan pencernaan kita kan ada di bagian perut nih kalau misalnya oke maksimal gitu dicernanya pasti energi atau zat gizi lainnya juga bisa terserap dengan baik gitu. Terus selanjutnya kita juga harus ingat bahwa selain makanan dan minuman kita juga harus penuhin kebutuhan sayuran say hari itu juga penting. Air putih ya tapi karena memang untuk si perut buncit ini biasanya bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang memang lumayan banyak kalorinya. Misalnya kita bisa ganti nih yang biasanya mungkin minuman malis misalnya itu bisa kita pelan-pelan ganti gitu ke air putih. Karena kan minuman malis ini pasti kalorinya lebih banyak ya daripada air putih itu juga bisa dilakuin. Terus juga kita juga bisa menghindari kayak jangan terlalu banyak lah gitu makan-makanan yang digoreng ya. Jadi secukupnya aja masih boleh dimakan tapi jangan terlalu sering aja gitu sih. Tapi gak harus menyiksa juga ya mbak ya? Gak dong harus tetep nikmat, harus tetep elak gitu. Nah kalau dari segi pola olahraganya nih mbak kalau sebenarnya mungkin gak sih kita memiliki perut yang rata tuh? Mungkin aja kalau misalnya body fat kita dalam kondisi yang rendah. Contohnya misalnya perempuan itu dia di bawah 20 persentasenya. Kalau misalnya laki-laki dia single digit misalnya antara 8 gitu. Pokoknya di bawah 10 fatnya. Tapi yang kita lihat, terlihat sehat sebenarnya belum tentu sehat gitu. Karena ketika masa lemaknya rendah berarti kan hormon ditubuh kan ada yang terganggu. Contohnya salah satunya perempuan kita punya namanya hormon reproduksi. Menstruasi. Perempuan itu dilihat sehat kalau menstruasinya lancar. Nah contohnya ketika body fatnya rendah bisa aja ini tergantung beda-beda orang ya. Misalnya ada yang mensnya gak lancar, ada yang gak teratur kayak gitu. Ada juga yang berhenti mensnya. Nah kan jadi balik lagi perempuan yang sehat dilihat dari mensnya itu dia teratur. Bisa juga dari segi emotionalnya. Ketika kita kurang lemak biasanya kita jadi lebih gampang tersinggung gitu. Iya aku pun pernah body fat di bawah segitu. Memang secara lux tuh bagus gitu. Memakai baju lebih enak gitu. He-heh. Apa kayak otot absnya tuh kelihatan gitu. Tapi balik lagi. Oh aku jadi lebih gampang tersinggung. Terus rambut mulai rontok gitu. Jadi keseimbangan hormon di tubuh tuh jadi terganggu. Biasanya juga kalau untuk pria dia jadi mudah lebih tersinggung. Lebih ke arah situ sih. Jadi yang terlihat indah belum tentu indah di belakangnya gitu. Nah Mbak Prita kalau sekarang kita apa-apa tuh ngeliat cari sesuatu tuh cari informasi segala macem kan melalui internet termasuk di media sosial. Nah di media sosial juga kita suka banyak influencer terutama dalam hal kesehatan juga yang bisa kita jadikan body goals gitu. Kita pengen seperti dia gitu. Nah sebenarnya udah tepat gak sih Mbak kita memilih salah satu influencer atau orang yang pengen kita targetin gitu. Kita pengen kayak dia gitu. Sebenarnya bisa dibilang kurang tepat atau tepat. Kalau kurang tepatnya tuh lebih ke arah kita. Kalau membandingkan diri kita harus dengan tipe badan yang sama. Contoh misalnya dia kita tingginya 165 berat. 68 cocokin sama body goalnya. Misalnya apakah influencer atau body goal itu sama gitu dengan kita. Nah terus selain itu dicek juga pola hidupnya dia seperti apa. Misalnya kita ibu rumah tangga gak punya provider yang atau lingkungan yang untuk membantu kita untuk bisa lebih aktif. Bandingin sama influencer itu. Apakah dia juga seorang ibu rumah tangga gitu. Misalnya dia misalnya sehari-harinya tidak punya anak. Terus ada asisten rumah tangga itu kan pasti support system dia tuh banyak untuk mendukung dia olahraga. Olahraga lebih giat lagi gitu. Jadi dicek lagi pola hidupnya gimana. Habitnya seperti apa. Terus ada juga kan yang dilihat ketika dia lagi season yang cutting. Atau lagi fatnya rendah. Kan baru tuh ototnya kelihatan gitu. Apa estetikanya gitu kelihatan. Nah untuk membangun otot itu kita harus melalui fase bulking atau energi yang cukup untuk membangun otot. Nanti ketika dia mau nunjukin tuh otot-ototnya yang terdefinisi dengan bagus dia harus di fat yang rendah. Tapi sebelumnya dibangun dulu ototnya. Nah dibangun ototnya di energi yang cukup. Nah di fase-fase itu biasanya gak ditunjukin di social media ketika dia lagi bulking. Atau misalnya yang fatnya lagi tinggi. Yang ditunjukin tuh ketika dia bangun pagi misalnya perutnya lagi rata ditunjukin tuh di foto yang masih ada terdefinisi ototnya satu-satu gitu. Nah jadi kan terus kita harus ngecek juga pola hidupnya gimana. Terus pola latihannya dia sebenarnya gimana. Misalnya dia suka kasih contoh kayak gerakan yang mengecilkan perut atau gerakan yang simple-simple. Tapi sebenarnya itu belum bisa gitu untuk melatih otot. Untuk meningkatkan masa otot belum gitu. Kalau misalnya dari sisi fitness trainer gitu ya. Tapi itu kan ditarik supaya meningkatkan fiornya dia juga gitu. Kita gak tau dibelakangnya dia. Dibelakang itu dia latihannya seperti apa. Misalnya apakah dia menggunakan beban yang lebih berat. Kita tidak tau itu gak ditunjukin gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi jangan hanya lihat yang tampak di medsos aja gitu ya. Iya dibalik itu pasti ada banyak. Kalau ke bawah, oh sebenarnya awal-awal dia latihan tuh gimana sih. Oh ternyata dia dari beban yang kecil juga. Oh abis itu dia naik ke beban yang lebih berat. Oh makanya otot ini jadi apa tumbuh. Udah gitu dia lagi fase cutting jadi kelihatan gitu. Yang ada di bawah itu sih. Oke tapi kalau dari mbak Frita sendiri lebih menyarankan kita tuh dalam membentuk. Kita misalnya punya target tertentu gitu ya. Terutama misalnya untuk mengecilkan perut tadi gitu. Nah sebaiknya itu kita pakai trainer atau kita cukup lihat dari medsos aja atau youtube gitu misalnya mbak. Kalau aku sih saranin sebenarnya dari trainer. Kenapa? Karena kan trainer itu dia sudah tahu gimana cara ngatur programnya sesuai dengan kebutuhan hidup si klien itu. Misalnya apakah dia seorang ibu rumah tangga atau pekerja kantoran. Terus tingkat stressnya seperti apa? Pola tidurnya seperti apa? Programnya itu disesuaikan dengan orang tersebut. Dan juga si trainer itu biasanya dia bikin program misalnya untuk jangka panjang. Tidak untuk seminggu aja udah dua minggu aja. Biasanya dalam tiga bulan. Dilihat lagi nih misalnya. Oh dia bikin programnya tertata dan rapih. Ternyata ibu itu kurang tidur. Rubah lagi tuh programnya. Jadi enaknya kalau misalnya ikut trainer tuh. Trainer itu udah trial and error diri dia sendiri. Terus udah coba program itu juga udah tahu gerakannya seperti apa. Terus tahu gimana bangun habit yang sehat juga. Terus diinformasikan ke kliennya. Jadi lebih memotong tahapnya aja dari yang mencoba-coba belum tahu gerakan yang benar. Yang dari versi YouTube. Jadi di cut tuh yang bagian itu. Trainernya sudah tahu nanti kliennya tinggal ikut bergerak aja sesuai dengan program yang ada. Ya gitu sih. Asal disiplin ya mbak ya? Ya bisa. Udah sama trainer tapi gak disiplin sama nyempol ya? Iya makanya kerjasama dua pihak kan. Betul. Nah oke sekarang mbak Tiara nih kita balik lagi nih. Sebelum kita tutup nih boleh minta tipsnya gak mbak? Untuk pola makan gitu yang tepat. Supaya kita bisa paling gak mengurangi lemak perut lah barang sedikit. Yang pertama pasti kita harus melakukan manajemen makanan ya. Untuk penurunan berat badan pastinya kita harus lakuin defisit kalori. Seperti yang tadi udah disampaikan juga dari mulai konsumsi sayur buah, cairannya dicukupi. Itu juga penting. Terus yang kedua kita juga harus manage olahraga kita. Tadi seperti yang udah disampaikan sama coach Prita. Gimana olahraganya? Konsisten atau enggak? Terus stepnya gimana? Itu juga harus diperhatiin. Yang ketiga kita juga harus perhatiin tidur kita. Kualitasnya udah bagus atau enggak gitu. Udah baik atau enggak? Maksimal atau enggak kita juga harus pentingin itu. Yang terakhir adalah kendaliin stress. Karena percuma juga. Kalau kita stress ya tetap gak bisa berjalan semuanya. Tapi balik lagi efektivitas orang dalam melakukan perubahan pola hidup kan pasti berbeda-beda ya. Gak bisa kayak, oh dia bisa kayak gini. Yang lainnya harus bisa. Kan gak bisa kayak gitu. Jadi bener-bener tergantung orangnya. Jadi kita juga harus kenalin dulu nih. Diri kita itu seperti apa gitu. Jadi pastiin aja kalau kita memang lebih mementingkan perubahan pola hidupnya. Dibanding kita kayak ceritanya diet di strik banget gitu misalnya. Tapi ternyata gak bisa dilakuin terus-terusan gitu. Karena kan kita ketemu makanan kan gak cuma sehari-dua hari doang. Sebulan-dua bulan doang. Tapi kan sampai selanjutnya gitu. Dan kalau misalnya temen-temen juga mau ngeliat lagi misalnya tips and tricknya. Atau misalnya kebingungan misalnya tentang kebiasaan dari pola hidup sehat. Di Vita juga ada program-program yang menarik banget buat temen-temen liat. Nanti temen-temen juga bisa lakuin perubahan pola hidup sehat dengan panduan. Ada panduannya di Vita yang tentunya bakal ngelukung untuk program kesehatan kalian. Jadi tinggal buka apps kita aja gitu ya mbak ya. Nah kalau dari sisi fitnessnya nih dari mbak Prita. Kalau selama ini kita kalau bicara tentang mengecilkan perut selalu olahraganya sit up gitu. Setiap pagi bangun tidur sit up. Mau tidur sit up. Tapi gak turun-turun juga tuh lemaknya. Nah mungkin nanti mbak Prita boleh gak dikasih tau tips gerakan-gerakan olahraga seperti apa sih. yang memang sebenarnya tuh efektif gitu untuk menghilangkan lemak di perut. Oke. Tapi sebelum itu aku disclaimer dulu ya. Maksudnya gini. Untuk mengecilkan apa gerakan untuk mengecilkan bagian tubuh tertentu itu sebenarnya belum ada. Kan balik lagi coach Tiara bilang kita tidak bisa menghilangkan lemak di bagian tertentu gitu. Jadi sebenarnya semua gerakan itu sebenarnya melatih otot inti gitu ya. Otot inti itu sebenarnya di otot abs, perut, terus lower back, terus otot panggul. Jadi bukan otot perut aja. Jadi sebenarnya ketika kita olahraga atau latihan itu misalnya kita mau squat itu juga melatih otot inti atau otot perut gitu. Kalau otot yang seperti crunches, sit up itu menguatkan lebih ke arah jadi apa namanya direct movement. Istilahnya kalau di kita tuh di bidang fitness direct movement yang seperti plank, crunches, terus sit up itu melatih otot perut atau otot inti. Tapi kalau pun kita gak ngelakuin itu juga gak apa-apa dengan kita latihan gerakan lain seperti squat, deadlift, mengangkat bumbun yang lebih berat sedikit demi sedikit itu kita sudah melatih otot inti juga. Jadi gak harus ditargetin ke otot perut aja gitu ya. Iya yang penting gerak aja, dilatih aja semua tubuhnya gitu. Nanti biar nanti genetik atau apa ketika kita lagi deficit calorie nanti dia akan mengecil gitu. Tapi mungkin beda-beda setiap orang ada yang misalnya aku mengecil perutnya tuh paling belakangan gitu. Biasanya yang tangannya jadi besar, paling besar yang perutnya malah belakangan gitu. Tapi it's okay gitu. Yang penting sih kita tujuannya lebih memuatkan dan melatih. Kalau mengecilkan itu kan tujuannya kayak jangka pendek gitu. Carilah tujuan yang jangka panjang. Jadi olahraga buat gaya hidup lah istilahnya gitu. Nah itu dia sahabatkemas.com. Jadi tidak ada yang instan ya pada dasarnya ya. Tetap perubahan gaya hidupnya tuh harus terus menerus gitu berkelanjutan. Jadi untuk kesehatan tubuh secara umum, latihan-latihannya juga melatih otot-otot secara umum. Dan juga nanti bonusnya ya termasuk otot perut yang mengecil gitu ya mbak. Iya betul. Nah sahabatkemas.com itu tadi perbincangan yang sangat menarik dengan dua narasumber kita. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan menyaksikan Coach Prita memperagakan gerakan-gerakan yang bisa menguatkan otot-otot tubuh termasuk otot bagian perut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!